Sobat Harum yang berbahagia, yuk bergabung bersama kami di New Harum Channel yang informatif, edukatif, dan inovatif. Caranya gampang banget, tinggal klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya, biar gak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan ikuti perkembangan media sosial New Harum Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Farah dari New Harum Channel. Pada kesempatan kali ini kita berada di segmen Podcast Rikandiku. Kali ini saya bersama Ibu Asna Rajuman SPD yang merupakan Direktur Perusahaan PT Citra Mulia Perdana. Ternyata bukan orang baru dalam memimpin sebuah perusahaan. Beliau lebih dikenal dengan sapaan Ibu Yeyen yang diberikan langsung oleh rekan kerjanya. Beliau cukup lama bekerja di salah satu perusahaan yang cukup terkenal di kota Makassar. Beliau menjabat sebagai sales eksekutif pada tahun 1996. Hingga pada akhir jabatannya pada tahun 2020, beliau menjabat sebagai GM Marketing Deal Indonesia yang mencakup wilayah Sulawesi, Jawa, dan Kalimantan. Oke langsung saja kita berkenalan dengan Ibu Hasna Rajuman. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikumussalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Farah. Ya Bu. Saya tentu terima kasih secara pribadi telah diundang untuk hadir di podcast New Harum Channel yang saya tahu bahwa link Youtube ini sangat memberi edukasi kepada masyarakat yang mana konten-kontennya itu membangun dan memberi inspirasi kepada semua kalangan untuk selalu berbuat dan memberi manfaat kepada orang lain. Nah berbicara perkenalan, tadi itu Farah sudah menjelaskan demikian banyak daripada siapa saya sebenarnya. Kalau dilihat namanya Hasna Rajuman biasa saja, tetapi yang lebih dikenal saya lebih familiar dengan Ibu Yeyen. Nah kronologisnya panjang, yang jelas Ibu Yeyen itu telah memberi kipra banyak di segala bidangnya dan memperkaya pengalaman saya secara pribadi untuk terus mengejar apa yang menjadi fokus kita sebagai manusia. Nah seperti saya katakan tadi bahwa kalau berbicara background pendidikan, sesungguhnya saya adalah orang pendidikan karena pendidikan saya itu adalah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Tetapi di sini yang menjadi value, saya yang ber background fakultas keguruan dan ilmu pendidikan harusnya jatuhnya jadi guru. Jadi saya harusnya menjadi seorang guru yang bisa mengajar dan bisa memberi ilmu dan kepada anak-anak pendidik saya. Hingga itu masuk ke dunia marketing ini juga ibu? Walaupun sebelumnya itu dunia guru itu saya pernah teguni, pernah. Nah kemudian seperti saya bilang di sini ada gap, saya yang ber background pendidikan tiba-tiba masuk ke dunia bisnis. Wah berbeda sekali ibu? Iya, jadi di situ ada perbedaan antara bagaimana latar belakang pendidikan saya yang betul-betul pendidikan, peer pendidikan terus masuk di ranah bisnis. Nah itu benar value-nya. Nah apa yang bisa kita petik dari situ bahwa tidak ada yang susah kalau kita mau. Dan ketika kita mau fokus itu datang. Nah kalau kita sudah fokus, apapun yang diberikan kepada kita, insya Allah kita bisa kerjakan dengan sebaik-baiknya. Oh iya bu, baik sekali pengenat. Perkenalan ibu sendiri, beliau ternyata latar belakang pendidikan hingga terjun langsung ke marketing itu sendiri. Ternyata berbanding-berbalik dari undangnya pendidikan yang dia dapatkan. Bu, saya mau tahu apa marketing menurut ibu? Ya, pertanyaannya Farah bagus sekali ya. Jadi kalau kita berbicara marketing itu, tentu kita berada di dalam situasi yang enak, asik dan tentu dia lebih tajam gitu ya. Kalau berbicara marketing itu, baurannya luas, cakupannya luas. Saya hanya akan membahas mungkin satu dimensi dari marketing adalah marketing mix. Jadi kalau kita berbicara marketing mix itu, di dalamnya ada produknya itu sendiri, ada price-nya itu sendiri, kemudian ada namanya place, dan ada environmental. Nah, kalau kita mau membahas satu persatu ini Farah, panjang, ya, ya, jadi, oke, saya hanya akan memberi sekilas daripada, apa sih, yang dimaksud daripada marketing mix itu sendiri, apa aja baurannya. Baurannya seperti kita lihat tadi, ada produk. Nah, kalau berbicara marketing tentu dia akan berbanding lurus dengan produk, produk apa sih yang akan kita jual kepada masyarakat, seperti apa sih produk itu mensasar market dan segmen yang kita tuju. Nah, kemudian yang kedua ada price. Price itu adalah harga, jadi kalau misalnya kita akan melakukan satu investasi kepada properti itu sendiri, tentu bagaimana kita melihat bagaimana price-nya, bagaimana harga yang ditawarkan. Apakah harga itu kompetitif? Apakah harga itu kaktif untuk saat ini? Nah, kemudian yang ketiga, kalau sudah dapat harganya, tentu Farah kita akan melihat apa sih place-nya, gimana tempatnya. Apa sesuai dengan harga dan... Iya, jadi kalau berbicara tempat, tentu yang ada di kepala kita, apa akses daripada properti yang akan saya investasikan. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya environmental. Nah, kalau berbicara itu lingkungan. Nah, lingkungan itu sudah tidak asing lagi bagi kita, ketika kita akan melakukan suatu investasi, tentu kita akan melihat di lingkungan mana sih saya berada. Apakah lingkungan saya sesuai dengan strata sosial yang ada di kita? Apakah lingkungan yang saya pilih itu memang ada infrastruktur yang mendukung untuk pendidikan anak-anak saya telah nantinya? Gitu, Pak Farah. Jadi, ada empat kan, Bu? Ini adalah price, product, place, dan lingkungan itu sendiri. Nah, Bu, kan orang di zaman sekarang ini susah untuk meyakinkan kita membeli barang. Terutama kayak di dunia media sosial, Bu, toh kita lihat barangnya cantik. Cuman cantiknya saja, tetapi harganya juga agak mahal begitu. Pas datang barangnya, tidak sesuai dengan ekspetasi. Nah, itu salah satu bonus dari marketing itu sendiri, kan Bu? Nah, terus bagaimana cara Ibu meyakinkan agar itu produk dipandang dan dilihat oleh masyarakat itu sendiri dengan harga dan kualitas barang itu sendiri? Ya, baik. Farah, bagus ya pertanyaannya. Jadi, kalau kita berbicara produk, yang perlu kita lihat dari produk itu sendiri adalah bagaimana kita melakukan riset dengan produk yang akan kita publish ke pasar. Nah, riset itu memberikan referensi kepada kita untuk mengatur instrumen-instrumen promosinya, Farah. Nah, jadi kalau misalnya produknya, misalnya rumah, ya tentu kita akan melihat desainnya, kita akan melihat tempatnya, kemudian kita melihat infrastruktur yang ada di rumah tersebut. Tetapi kalau misalnya diperciut, jadi kecil, jadi kayak barang, begitu kan seperti kita sekarang. Ya, misalnya kayak baju. Nah, Farah akan menjual misalnya sebuah produk baju. Apakah baju itu memang segmennya cocok dengan kita saat ini? Jadi, tentu kita lihat dulu marketnya apa. Kalau marketnya seperti Farah, berarti milenial. Nah, milenial berarti modelnya harus kekinian seperti saat ini. Nah, kalau seperti saya, yang umur saya misalnya sudah tidak muda lagi, tentu kita akan melakukan, oh apa cocok dengan usia saya seperti itu. Jadi, tentu desainnya, modelnya, nah kemudian harganya. Nah, yang pasti murah tidak berarti murahan. Ya, mas. Betul sekali, murahan tidak berarti murahan. Oke, baik sekali. Ini marketing, kita ulik-ulik tentang marketing itu sendiri apa-apa saja yang ada cat di dalamnya itu. Ibu, kan kalau marketing itu sendiri kan luas ke orangnya tadi dijelaskan. Nah, kita singkat-singkat saja tentang marketing ini sendiri. Seperti kita lihat, sosial media saat ini lebih cenderung laku barangnya dibanding sales-sales yang berdatangan dari rumah ke rumah itu sendiri. Nah, menurut Anda itu salah satu tips dari marketing sendiri atau bagaimana, Bu? Ya, jadi kalau berbicara marketing itu tentu ada metode, ada cara. Nah, seperti saat ini, tren yang terbang dari metode itu adalah bagaimana memanfaatkan digital marketing secara baik. Jadi, kalau metode tadi kan metodenya ada offline. Ya, offline itu tadi saya door-to-door ke rumahnya Mbak Faram. Mbak Faram, mau nggak beli saya punya produk? Itu door-to-door. Kemudian door-to-door yang kedua, kita hunting kepada kantor-kantor pemerintah atau non-distansi pemerintah untuk menawarkan kita punya barang. Nah, rupanya cara seperti itu saat ini sudah tidak tren lagi. Ayo kita gunakan kita punya handphone untuk kita mensasar pasar yang ada. Nah, lahirlah sistem pemasaran online. Jadi, sistem pemasaran online artinya bagaimana memanfaatkan orang-orang yang berada di dunia maya itu sendiri untuk melihat kita punya eksistensi produk. Ya, jadi saya misalnya mau masakkan sebuah rumah, ya ayo kita langsung foto rumahnya. Ya, foto rumahnya. Kemudian bikin display yang sangat bagus-bagus. Bikin narasi yang jelas tentang strength dari produk itu. Apa sih keunggulan daripada produk itu? Nah, kalau itu dilakukan insya Allah online kita jadi booming, Mbak Farah. Makasih, Bu. Saya mengetahui tentang sosial media itu sendiri ternyata gunanya tidak hanya mempromosikan barang itu sendiri, tetapi bagaimana cara kita mengajak masyarakat untuk melihat barang yang kita jualkan di produk itu sendiri, yang berada di sosial media. Menurut Ibu, bagaimana marketing di dunia jaman sekarang ini, Bu? Apakah lebih bagus dibanding jaman dahulu, Bu? Ya. Kan Ibu, Ikan beliau sudah lama di dunia marketing. Sejak tahun 1996 hingga pada akhirnya 2020, beliau menjabat sebagai GM. itu salah satu, menurut saya salah satu jabatan yang tertinggi di dalam dunia marketing itu sendiri. Bagaimana, Bu, menurut Anda tentang efek dari sosial media itu sendiri dengan marketing yang di jaman sekarang ini? Efeknya dari sosial media, Bu? Baik, Mbak. Biasanya orang ini menolak dari sosial media, ah, bagaimana maki beli, ya tidak bagus. Sebenarnya itu barangnya di sosial media, hanya menancar tiknya, itu barang. Bagaimana cara menghilangkan asumsi masyarakat itu sendiri tentang membeli barang di sosial media, Bu? Ya, begini, kalau kita berbicara sesuatu barang yang kita pasarkan di online, itu kan di dalamnya pertama ada trust. Bagaimana brand yang kita bangun di sosmed itu, trust. Jadi trust secara produk, kemudian trust secara layanan, delivery. Jadi ketika orang men-order ke kita, bagaimana men-deliverinya itu tidak delay. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana narasi yang kita sampaikan di online itu memang mensuggesti pembeli, mensuggesti konsumen kita bahwa, oh, ternyata narasinya memang, oh, misalnya dia bahannya dingin. Kemudian desain yang ada itu konstruksinya, dia tidak bocor. Kalau berbicara misalnya dry nase, kalau sebuah rumah, oh, dia underground cable. Dia semua cable-cablenya di bawah tanah, berarti itu kan sudah jaminan. Jadi bagaimana memberi jaminan mutu kepada online itu, supaya orang jadi trust dengan kita. Nah, kemudian yang kedua, kalau berbicara online adalah bagaimana kita bersikap bertempati dengan keadaan. Misalnya saat ini kita lagi pandemi COVID-19 ya, Bapak. Barang-barang di ini kayak Toko Sentral, Toko Pasar Butung itu kayaknya kurang laku, Bu. Di nanti pemasaran kayak di Sopi, Lasada, orang lebih tertarik lebih ke aplikasi online dibanding turun langsung ke toko-toko itu sendiri. Sehingga para pedagang kayaknya miris untuk mendapatkan budgetnya untuk kembali, Bu. Ya, jadi itu adalah fenomena dari impact daripada COVID-19. Ya, tetapi dengan adanya COVID-19 kan ada peluang-peluang lain yang terbuka. Peluang lain yang terbuka itu misalnya dengan kita di rumah, tentu kita bisa meng-create, kita punya mindset untuk berkreasi dengan sendirinya. Jadi skill kita bisa muncul. Yang tadinya misalnya barang-barang kita ada di udang, tetapi pemikiran kita, oh gimana sampai barang ini bisa terexpos ke luar, sehingga barang tersebut bisa laku. Nah, kemudian kalau misalnya kita melihat fenomena yang ada di tengah masyarakat. Sangat miris sekali ya, Bu. Ya, di mana tingkat daya beli masyarakat yang diturun mengakibatkan orang jadi susah. Menurut saya secara pribadi, ketika kita mau tidak ada yang susah di dunia ini. Yang ada adalah bagaimana kita berusaha dan berikhtiar, kemudian melihat peluang yang ada, peluang yang ada di tengah pandemi banyak sekali, Bu. Luar biasa sekali bincang hari ini dengan senior, atau bisa dia sebagai senior, senior dalam dunia marketing. Dan itulah tadi tips-tips tentang marketing di dunia jaman sekarang, sebaiknya kita menggunakan sosial media itu sendiri. Menggunakannya dengan pintar, beradaptasi. Jadi, pertama kita harus turun langsung dulu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri, lalu sehingga pasar-pasar tradisional bisa berkembang jauh lebih baik dari jaman sebelumnya. Oke, yang terakhir tentang bagaimana daya tarik masyarakat tentang membeli produk itu sendiri, seperti rumah, baju. Apalagi di jaman sekarang kan, orang kebanyakan kekurangan uang, minim keuangannya. Bagaimana daya tarik masyarakat itu sendiri, Bu? Bisa dijelaskan, Bu? Tips-tipsnya. Kalau sekarang kan kita seperti kayak fenomena Gunung Hes ya, artinya ada suatu pandemi yang mewabah hampir seluruh di belahan dunia ini. Tetapi, kita tentu tetap akan berusaha supaya komponen-komponen ekonomi itu jadi tergerak. Kita harus melakukan akselerasi supaya apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Kan kita tidak bisa macet juga nih ceritanya karena tentang COVID-19 kita tidak bisa bikin apa-apa. Nah, daya beli kalau saya lebih kepada daya beli. Daya beli sekarang masyarakat memang menurun untuk suatu prospect base bisnis terbentuk. Iya, tetapi untuk kayak makanan, untuk kayak jasa, itu justru malah naik. Jadi, di satu sisi, kebutuhan masyarakat itu sebenarnya jadi terganggu karena adanya pandemi COVID-19. Tetapi, dalam suatu komponen yang lain, justru ada sekelompok masyarakat yang justru bisa meraih keuntungan di tengah pandemi ini. Misalnya tadi, bagaimana memanfaatkan online, kemudian bagaimana meng-create usaha-usaha kuliner. Misalnya, Mbak Farah. Jadi, menurut saya, intinya semangat saja. Semangat. Jadi, kita semangat bahwa ketika kita berdinamika, apapun kita bisa wujudkan. Jadi, khusus masyarakat di rumah, jangan pernah berputus asa dalam berusaha, karena memang berusaha itu ada naik turunnya, seperti yang dikatakan beliau. Tidak selamanya orang cepat mendapatkan keuntungan, tetapi kita terus-terus saja berjalan hingga mendapatkan keuntungan itu sendiri, kata ibu. Oke, baik sekali dari New Harum Channel ini, mengundang salah satu narasumber perempuan yang dimana perempuan ini sangat pintar dan senior di dunia marketing itu sendiri. Semoga bermanfaat buat kita semua yang ada di rumah dan belajar dari yang disampaikan ibu khas narajuman ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Harum yang berbahagia, yuk bergabung bersama kami di New Harum Channel yang informatif, edukatif, dan inovatif. Caranya gampang banget, tinggal klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan ikuti perkembangan media sosial New Harum Channel.